Kita kembali di kotak bicara dan saya kasih kepatan untuk narasumber A, B, dan C untuk membuka headset Anda. Kira-kira siapa ya yang saya undang malam ini di kotak A, B, dan C. Baik, apakah dari pemerintahan sekarang sudah memikirkan dampak kedepannya dengan apa yang diberikan kartu-kartu terhadap mereka? Solusi yang terbaik? Saya berpikir begini Mbak Sinta, bahwa pertama Jokowi JK pastilah memikirkan. Dengan menganalisa, dengan tim ekonomi pasti dianalisa. Tidak mungkin semaunya menaikkan harga BBM, pasti analisa. Nah oleh sebab itu analisanya ini agar ruang fiskal tadi bisa berguna bagi kepentingan dan kesehatan masyarakat. Contoh, BBM ini boleh dinaikkan tapi dengan satu, tata kelola dengan baik. Kedua, mapia migas harus diberantas. Ketiga, pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan. Keempat, misalnya gitu kan, pemberian kartu Indonesia pintar, Indonesia hebat, kartu sakti ini untuk Jokowi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah oleh sebab itu menurut saya, dengan waktu yang baru satu bulan ini, dengan sangat berani Jokowi menaikkan, kita berikan kesempatan. Apakah ada hasil dan tidak daripada kenaikan BBM? Apakah ada manfaat dan tidak manfaat kenaikan BBM? Biarlah masyarakat yang menilainya. Biarlah waktu yang menilainya. Zaman Pak Harto itu ada bahan pres ya, dapet sampi dulu, ya kan langsung, ya kan. Zaman Pak SBY ada BLT, kan gitu. Nah, zaman sekarang ada kartu ini, itu, ini, itu. Ya, memang pada akhirnya kan tadi, seperti dikatakan oleh Bapak, kita narasumber C. C. Itu kita kudu sabar, ya artinya kita kembali ke masjid, ke masjid kan, kalau itu, ya kan. Kenapa harus kembali ke masjid? Ya kan sabar. Oh sabar. Ya itu artinya dalam bahasa dakwah, namanya tausiyah. Nah kita ini, udah cukup sabar kan begitu ya. Dari zaman ke zaman, keadaan kayak begini. Tapi tiga kartu sakti itu bermanfaat, tidak? Ya Allahualam, ada duitnya kagak tuh kartu, kan. Jangan-jangan dia dobel kosong, kalau di dalam domino kan ya. Jangan-jangan dia dobel kosong, kalau dobel kosong kan kagak ada isinya. Ya kan, mendingan bagal jagung, dobel enam ya. Tukang gak play. Jadi mendingan begitu kalau saya, ya kan. Artinya semuanya masih dalam tahapan kita doa gitu kan ya. Kalau Anda melihat dengan apa program-program, ada tiga kartu sakti begitu ya. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Ini semuanya hampir sama dengan apa yang dikeluarkan oleh pada zaman Pak SBI. BLS, dan juga ada BPJS. Hampir ada kesamaan dengan apa yang dikeluarkan sekarang. Jadi begini, dengan kartu-kartu dengan penamaan baru ini justru sebenarnya jadi dia efisien. Sebenarnya, sebelumnya di zaman SBI kan. Hampir sama atau meng-copy dari yang dulu. Ini duplikasi dari apa yang sudah dikeluarkan, ada program BLT, ada program batuan siswa miskin, berbagai program-program yang ada. Jadi saya pikir gak usah ada perubahan nama, karena ini akan jadi problem juga nanti. Jadi di Dewan itu kan harus dibahas ya, karena ini kan harus menggunakan APBN. Nanti dengan penamaan-penamaan yang baru ini ya, dengan kartu sehat, kartu apa dan sebagainya, padahal fungsinya sama dengan BLT, BSM, dan sebagainya. Ini jadi persoalan dalam nomenklatur dan mata anggaran. Jadi saya pikir gak usah lah bikin penciptaan-penciptaan yang tidak perlu. Gunakan saja yang lama, karena sudah menggunakan, sudah memberikan manfaat ya. Seperti BLT, BSM, dan sebagainya. Cuma kan kita ingat, waktu saya tidak lupa, waktu BLT ya, dua tahun yang lalu sempat dikritisi. Dibilang, ngapain orang miskin kok sepertinya dikina, hanya dibantu berapa ratus ribu. Nah sekarang digunakan ini. Jadi saya pikir janganlah di masa lalu itu menjelek-jelekkan, tapi sekarang ternyata hal yang dulu dianggap jelek digunakan juga oleh partai yang pendukung pemerintah sekarang ini. Saya katakan dari awal bahwa Jokowi naikkan harga BBM ini tidak lepas dari permintaan sebelumnya. Secara substansi bahwa kita dengan produksi 800 ribu barul per hari itu gak akan mungkin, Mbak. Harga ini sangat tergantung ke pasar. Saya katakan, siapa penikmat BBM? Orang-orang yang punya mobil, orang-orang yang punya motor. Kenapa kita tidak menghapus saja misalnya, saya katakan berapa kali bahwa subsidi BBM ini kalau dicabut, Mbak, bisa 4 kali kita biasa piala dunia. Saya tertarik sekali dengan apa yang Anda katakan itu. Karena gini, piala dunia di Brazil itu kurang lebih ada anggaranya 100 triliun. Udah sangat luar biasa gitu loh. Kalau kita, subsidi kita kan 276 triliun. Berarti sudah berapa kali bisa dilakukan di sini? Kita bisa 3-4 kali kita bisa melakukan dulu yang semegah itu. Kalau tidak ada, subsidi BBM. Gitu loh. Nah kita problem sekarang kan bukan pencabutan subsidi, tapi subsidi itu diarahkan ke hal-hal yang sangat produktif. Tiga kartu sakti, pembangunan infrastruktur, pengaktifan misalnya PNS, tidak boleh di hotel rapatnya gitu loh. Mafia migas sudah dikelola gitu loh, dibuat lembaga tangkap mafia migas. Yang selama ini mungkin petrol dianggap orang mafia migas. Kita usahakan petrol kita bubarkan. Gak ada problem tuh. Agar diskusi ini menjadi lebih hidup lagi, Anda pasti penasaran kira-kira siapa narasumber A, B, dan C yang saya undang malam ini. Saya akan memberikan waktu Anda untuk nanti menjawab atau menerka siapa narasumber A, B, dan C. Ada satu kata dulu yang saya ingin tanyakan kepada Anda narasumber A untuk yang C. Satu kata. Lari dari tanggung jawab dan kenyataan sebagai pemimpin. Tidak tanggung jawab, satu kata. Lari dari tanggung jawab gitu ya. Yang C untuk yang A. Karena perbuatan dan kenyataan tidak konsisten. Jadi galau ya. Galau. Galau, satu kata galau. Kalau untuk yang B terhadap A dan C, apa yang Anda nilai? Satu kata saja. Tidak memberikan pendidikan politik. Dua-duanya. Saya meminta narasumber A untuk menjawab siapa kira-kira narasumber yang duduk di kotak C. Kalau yang di tengah saya yakin benar nih, saya tahu nih. Ini Pak Ridwan Saidi bukan yang di tengah. Yakin? Dari apanya Anda yakin? Ya, dari apa namanya, gayanya. Dan ya, kalau yang di ujung ini kemungkinan ini anggota Dewan. Kalau tidak dari PKB mungkin Hanura nih. Kemungkinan PKB ini. PKB. Yakin PKB ya. Kalau dari yang C, siapa kira-kira di A? Saya rasa anggota DPR dari Partai Demokrat. Sebutkan nama. Saya namanya mungkin belum, 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 belum kenal. Belum kenal. Nanti saya kenalin ya, saya abis ini ya. Ya, ya. Kalau untuk yang B, yang di sebelah kiri siapa, yang di sebelah kanan siapa? Saya nggak banyak tahu, Bu, anggota DPR sekarang. Biar nggak banyak tahu, saya kasih tahu sekarang untuk berdiri. Dan jangan maju dulu ya. Berdiri kira-kira siapa di A, B, dan C. Ya, untuk maju satu ke depan, satu langkah saja maju ke depan. Silahkan berdiri. Saya berdiri. Ya, maju satu ke depan, dan kita lihat kiri-kanan. Silahkan maju. Untuk saling kenal. Silahkan maju, Be. Iya, maju. Untuk saling kenal. Iya. Ini Pak Didi Gaurida Demokrat dan Pak Fauji dari Hanura. Iya, dan kita kembali saat lagi di Kotak Bicara. Anda kembali di Kotak Bicara, saya mau tanya ke Mas Fauzi. Kalau tadi ada katakan pada awal begitu, ada, Anda mengatakan bahwa ini adalah peninggalan dari zaman ketika PSBY menjadi presiden. Tapi ada yang diambil dari itu ketika ada kartu KSS, kartu Sejahtera, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar. Ada kesamaan dengan BOS, BSM, dan BPJS-nya, Pak SBY. Itu kan pada perspektif antisipasi, Mbak Sinta, ya. Tapi dalam perspektif kita pengen supaya harga BBM ini di jauh-jauh hari dikelola dengan baik. Saya tidak menapiki bahwa inilah warisan regimen dulu, saya tidak menapiki bahwa ini adalah 100 persen. Kan habis SBY kan Jokowi. Gitu loh. Nah, Jokowi ini baru sebulan, dia langsung naikkan. Hebat betul Jokowi ini. Kenapa dia harus berani menaikkan? Pasti ada konsekuensi logis dan konsekuensi yang tidak logis, yang diperhitungkan. Apa sih konsekuensi logis dan tidak logis yang Anda maksud? Konsekuensi logisnya, kalau tidak dinaikkan, kita pada Desember nanti sudah depisit anggaran. Sudah enggak ada lagi. Anggaran kita sudah habis. Kita sudah enggak sanggup lagi menyediakan stok BBM yang ada BBM hari ini. Itu logisnya. Baik. Biar kita tidak depisit. Yang tidak logisnya. Gitu loh. Yang tidak logisnya ini isu yang populis. Isu yang berbenturan langsung dengan segmen masyarakat. Pasti orang tidak suka dengan pemerintah. Rezim manapun yang menaikkan BBM. Pasti orang tidak suka. Tadi banyak disinggung mengenai terus-menerus singgung soal warisan. Warisan. Kalau terpasang saya menyatakan juga, di awal pemerintah SBY kita menerima warisan buruk juga banyak sekali. Tapi saya rasa waktu itu Pak SBY tidak pernah mengeluh. Tapi bagaimana berusaha keras. Meningkatkan pajak belasan kali dari rezim sebelumnya ya. Lalu bagaimana membenahi berbagai infrastruktur yang ada. Dan di zaman Pak SBY itu kalau dibilang pengalihan subsidi itu banyak hal-hal yang baik. Saya justru terkesan dengan tekad maritim ya. Indonesia menjadi negara maritim. Lebih baik konsentrasi di sana daripada menyalah-menyalahkan masa lalu. Itu tidak akan habis-habisnya. Bagaimana rakyat ke depan ini fokus bagaimana rakyat ke depan ini lebih baik dan lebih sejahtera. Tapi pagi-pagi belum apa-apa kita bisa melihat di berbagai pelosok sekarang orang sedang sulit. Sulit membeli sembako, sulit mendapatkan BBM juga. Lalu mulai berpikir bagaimana membayar uang sekolah anak-anak. Lalu juga membayar cicilan rumah murah juga. Ada bantuan dari kartu yang dibagikan oleh Pak Jokowi ada tiga kartu sakti. Kartu ini sebenarnya kan duplikasi dari zaman era sebelumnya. Apapun itu tetapi itu kan bisa untuk membantu. Tapi bedanya kartu ini terkesan tergesa-gesa. Terkesan tergesa-gesanya kartu. Jadi pergantian-pergantian nama ini juga dia efektif ya. Sebenarnya lanjutkan saja yang namanya BLT, BLSM, BSM dan sebagainya. Lanjutkan saja. Sekarang jadi problem baru ya. Jadi saya pikir janganlah pencitraan-pencitraan sebagainya. Pencitraan apakah karena memang kartu itu diganti nama? Seperti ada kesamaan dengan BOS, BSM dan berganti menjadi KSS dengan KIP seharusnya namanya tetap saja. Itu semua sama buat apa nama diganti. Yang penting kan bagi saya apa arti sebuah nama. Yang paling penting nama tidak diganti enggak apa-apa. Yang penting rakyat ini bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Apa arti sebuah nama? Bapak setuju enggak apa arti sebuah nama? Ini perpanjang saja dengan yang sudah ada. Namanya kartu rangsum. Jadi Jepang lu bagi kartu-kartu rangsum enggak pakai naikin BBM. Dulu sempat enggak kartu rangsum, Mbak B? Ya, saya ngalamin ya. Artinya itu waktu Jepang 3 tahun, saya juga umur 3 tahun. Orang tua kan kasih tahu dulu adanya kartu rangsum. Kartu rangsum. Jaman merdeka namanya kartu distribusi. Itu ada, bukan hal yang aneh buat kita. Cuma satu pertanyaan. Saya ini bersekolah dari tahun 1948 masuk SR, sekolah rakyat. Sampai saya selesai. Jaman muka, lu enggak bayar duit barang sepeser. Itu enggak ada kartu pintar, kartu cerdas tuh. Enggak ada kartu intelektual. Pemerintahnya memang betul-betul konsentrasi pada pendidikan. Gitu loh, enggak usah pakai kartu-kartu gituan. Sekarang kok mesti pakai kartu ini, kartu itu. Kan jaman Jepang kita udah ngalamin kartu rangsum. Ada yang ditambahkan Mas Fauzi dengan dikatakan oleh Pak Ridwan dan juga Mas Didi. Persoalan duplikasi, enggak ada duplikasi. Bagi saya yang penting, apapun yang dilakukan di Kowi, subsidi yang dilakukan pengalian ke yang produktif ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi kan biarlah waktu yang akan menjawabnya. Tentang program ini baik atau tidak. Tapi begini Pak, Fauzi bukan saya potong ya. Waktu jaman kapalnya. Bukan saya potong. BEJ, BEJ indeksnya kan jelek. Jokowi datang, toto loncatu indeks. Kenapa Jokowi gak datang ke pom bensin? Begitu dia datang ke pom bensin, kan bensin turun. Nah dimana ilangnya nih kesaktian beliau? Ini tambahan lagi. Dua tahun lalu kan katanya sudah ada pengkajian mendalam. Ada buku putih itu kan. Ada seribu satu macam solusi di sana. Buku putih itu mana sekarang? Saya baca. Padahal pada saat itu BBM sedang tinggi-tingginya, tapi yakin dengan buku itu BBM tidak perlu naik. Sekarang BBM sebaliknya sedang rendah-rendahnya, kok buku itu gak ada lagi gitu loh. Buku putih nih saya mau keluarin. Buku putih saya udah baca. Dikeluarkan oleh PDI. Kan gini, buku putih itu adalah bagaimana antisipasi kalau BBM itu tidak naik. Tapi memang butuh waktu. Jadi begini, Bung Fauzi. Ada buku putih, kita tunggu buku merah putih. Kita kembali saat lagi dengan buku putih dan buku merah putih. Kita buka tak bicara. BBM hanya 70-an dolar per barrel. Buku putih baru itu buku putih yang akan diperbaharui. Artinya buku putih dikeluarkan harusnya selesai urusan begitu kan ya. Apalagi dulu yang sekarang menaikkan itu kan ada yang mimpin demo ke jalan ya. Termasuk Pak Jokowi sangat keras di Solo ya. Memimpin apa namanya, menentang kenaikan BBM. Jadi coba dulu lah buku putih itu. Mungkin itu ada solusi yang bagus. Pasti Partai Demokrat mendukung sebelumnya juga. Yang penting begini juga ya. Ini ada hal yang jadi pertanyaan. Kenaikan harga BBM ini, ini masih belum jelas ya. Biaya produksi berapa. Transparansinya masih jatuh anda tanya ya. Biaya produksinya berapa dan sebagainya itu rakyat harus jelas. Harusnya hal-hal yang begini, sebelum naik BBM sudah dijelaskan. Ini biaya produksi dari minyak mentah berapa, biaya pengelolaan sampai menjadi premium dan sebagainya itu berapa. Harus ada transparansi yang jelas. Tiba-tiba sudah naik begitu saja kan ya membingungkan. Yang terjadi kan sekarang asumsi jauh di bawah 15% dari 105 USD. Ini perlu ada penjelasan. Ini belum banyak dibahas. Saya tersarik kalau tadi Mas Dini mengatakan harus ada transparansi yang jelas. Tapi ini ketawanya Mbak Ben ini saya lebih penasaran lagi. Ketahanya panjang sekali nih. Ya bukan. Kenapa tuh Ben? Bung Didi ini nyerang kepada Bung Fauzi, beliau ini Hanura. Sedangkan yang pegang teraju kekuasaan adalah PDIP. Jadi dia jadi pasang badan. Hanya bagian bagian dari itu. Jadi pasang badan Hanura kan. Ya Hanura kan kementriannya bukan di situ. Dia tidak ikut Ekuin kan. Tapi ada dalam pemerintahan Pak Jokowi saat ini Hanura. Ada dalam pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Jadi artinya kalau orang Betawi bilang ya, dia jadi ketiban puluh. Ada masa ketiban puluh nggak? Enggak, kalau saya begini aja Mbak. Persoalan BBM ini saya katakan sekali lagi. Tidak ada rezim yang tidak menaikkan harga BBM. Ini bicara BBM bukan bicara sehari dua hari. Saya udah baca buku putih. Buku putih yang dikeluarkan oleh PDI. Memang butuh waktu yang panjang. Tidak ada yang instan. Tidak ada pesulap. Hari kalau nggak naik jadinya seperti ini nggak ada. Kita belilah kesempatan kepada Jokowi Jika ini. Dengan satu bulan dia bisa menaikkan harga BBM. Memang isu ini tidak populis. Tapi kita lihat manfaatnya nanti. Ada nggak berguna bagi kepentingan masyarakat? Baik. Mungkin Mbak B bisa menjawab yang dikatakan oleh Pak Fauzi. Kedepannya ini akan bisa lebih baik begitu. Ya itu kan itu harapan bu ya. Kita kan udah kenyang dikasih harapan. Udah kenyang itu kan harapan semua. Kita kan masa harapan kita perdebatin. Artinya kita menunggu kalau umur kita sampai kepada itu. Tapi benernya kan bagaimanapun juga. Yang harus difikirkan ya. Dan dampak psikologis dari kenaikan. Apa aja yang pemerintah naikkan itu punya dampak yang cepat sekali. Pinsil aja potlotnya nggak ada urusannya BBM dia naik. Ya kan urusannya apa dia naik. Ya kan. Ya namanya juga lagi musim. Karena dia gitu kata tukang potlot. Ya lagi musim. Kita naikin aja. Nah itu makanya itu yang harus dipikirkan matang-matang dari pelbagai segi. Nah ini sekarang sudah terjadi. Baik kita akan melihat apakah memang setelah kenaikan beliau ada dampak yang positif dan negatif untuk bangsa semua. Ini ada pesan yang akan saya sampaikan untuk kita semua. Senin malam terasa kelam. Ada apa gerangan? Ternyata pemerintah punya kebijakan. Alasan defisit membuat pemerintah tak bisa berkutik hingga akhirnya harga BBM pun naik. Bagaimana menelan pil pahit, masyarakat seakan menjadi orang sakit yang tak berduit hidupnya harus semakin irit, harga kebutuhan pokok semakin melejit, rakyat pun menjerit. Kini rakyat hanya bisa pasrah. Apapun kebijakan pemerintah, namun satu hal yang harus diingat. Pada anda-anda rakyat memberi mandat, jangan terus berikan beban yang berat apalagi membuatnya sekarat. Rakyat masih menyimpan asa, meskipun luka masih terasa tak ingin terus tersiksa. Berharap sejahtera itu ada. Terima kasih untuk semua narasumber kami yang sudah hadir di sini. Mas Fauzi, Pak Ridwan, terima kasih dan juga Mas Yudi. Dan kita akan bertemu di kotak bicara minggu depan. Saya Sinta Puswita Sari.